Gunung Api Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran APG dini hari tadi. Erupsi terjadi hingga radius 5-7 km. Gunung Api Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran APG pada hari Minggu 4.12 sejak pukul 2.46 WIB dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 m di atas puncak, kata PIT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Minggu 4 Desember 2022. Aktivitas erupsi Gunung Api Semeru itu terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. Merujuk pada laporan Kementerian ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, sumber awan panas guguran itu berasal dari tungkukan di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak atau kawah Jongring Seloko. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena APG terus berlangsung hingga pagi ini pukul 7.42 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur bervariasi antara 5 sampai 7 kilometer. Saat siaran pers ini dibuat, fenomena APG Gunung Api Semeru masih berlangsung, ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang turun ke lapangan untuk kaji cepat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami sudah berada di pos pantau. APG saat ini masih berlangsung dengan jarak antara 5 sampai 7 kilometer. Pos pantau kita jaraknya kurang lebih 12 kilometer dari puncak, kata Kabit Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang Joko Sambang. 0 detik Merujuk pada laporan Kementerian ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, sumber awan panas buburan itu berasal dari tumpukan di hujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak atau kawah Jongring Seloko. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena APG terus berlangsung hingga pagi ini pukul 7.42 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur bervariasi antara 5 sampai 7 kilometer. Saat siaran pers ini dibuat, fenomena APG Gunung Api Semeru masih berlangsung, ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang turun ke lapangan untuk kaji cepat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami sudah berada di pos pantau. APG saat ini masih berlangsung dengan jarak antara 5 sampai 7 kilometer. Pos pantau kita jaraknya kurang lebih 12 kilometer dari puncak, kata Kabit Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang Joko Sambang. Di samping itu, masyarakat juga dilarang beraktifitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Atas aktivitas APG tersebut, PVMBG masih menetapkan status siaga atau level 3 untuk Gunung Api Semeru. Masyarakat diharapkan selalu mewaspadai potensi APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai lembar yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang besuk kobokan, besuk bang, besuk kembar, dan besuk sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari besuk kobokan, imbunya. Terima kasih telah menonton!